Para vendor HP semakin gencar merilis seri HP terbaru sejak akhir tahun lalu. Deretan HP yang diluncurkan cukup beragam dari sisi spesifikasi dan harga. Dari sekian banyak smartphone yang diluncurkan, ponsel dengan harga terjangkau menjadi salah satu yang paling banyak diminati, terutama direntang harga 2 jutaan. Karena tak sedikit HP di harga 2 jutaan sudah dibekali dengan spesifikasi yang bagus dan performanya bisa diandalkan. HP direntang harga ini juga sudah memiliki kapasitas memori yang cukup besar sehingga sudah cukup aman untuk menjalankan banyak aplikasi secara bersama, bisa menyimpan banyak file serta memainkan game dengan lancar. Bagi Anda yang mencari HP murah tapi tidak murahan, berikut kami rekomendasikan HP harga 2 jutaan terbaru dengan performa menjanjikan di kelasnya. Simak videonya sampai akhir, namun sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel ini serta tekan tombol notifikasinya, agar Anda lebih mudah mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Yang pertama Realme 10 Ponsel ini membawa penawaran yang cukup menarik. Selain desainnya yang cantik, spek yang diusungnya juga handal. Sektor dapur pacu ponsel ini ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G99 6nm yang diklaim menawarkan peningkatan performa hingga 40% dibanding pendamunya. Selain mampu menemani aktivitas keseharian dengan lancar, performanya juga cukup tangguh untuk gaming mobile. Dalam menunjang kecepatan akses multitasking, prosesornya dipadukan dengan beberapa varian RAM, 4, 6, dan 8GB, dilengkapi dengan RAM virtual hingga 8GB. Kapasitas penyimpanannya hingga 256GB dan masih bisa diperluas lagi hingga 1TB. Pada spek layar, Realme 10 mengusung teknologi Super AMOLED 6,4 inci memiliki resolusi Full HD+, dengan tingkat kecerahan 1000 nits. Untuk menunjang navigasi ponsel terasa mulus, layarnya dilengkapi refresh rate 90Hz dengan perlindungan kaca Corning Gorilla Glass 5. Pada spek kamera, ponsel ini membawa pengaturan dual camera belakang dengan kamera utama 50MP. Kamera ini tampaknya mengalami penurunan dan tidak lebih canggih dari sensor 108MP di Realme 9. Lalu disandingkan dengan kamera adapt sensor 2MP. Disematkan pula sensor 16MP di bagian depan untuk mengakomodir kebutuhan selfie. Ponsel ini ditopang kapasitas baterai 5000mAh dengan pengisian daya cepat 33W. Fitur yang dibawanya juga cukup lengkap tersedia slot microSD dan jack audio, hanya saja tidak tersedia NFC untuk pasar Indonesia dan speaker yang masih tunggal. Harga Realme 10 di pasar Indonesia berada di kisaran Rp 2,7 juta hingga Rp 3,1 juta tergantung varian memori yang dibawa. Berikutnya, Poco M5s Selain chipset, Poco M5s memiliki sejumlah spesifikasi yang lebih baik dibanding versi regulat Poco M5. Di antaranya dari segi layar, kamera, dan fitur pengisian daya. Tidak hanya itu, bodinya tampak lebih kecil, tipis, dan ringan dibanding Poco M5 regula. Poco M5s mengadopsi panel AMOLED 6,43 inci memiliki resolusi Full HD+, dan tingkat kecerahan maksimum 1100 nits, serta dilengkapi pelindung Corning Gorilla Glass 3. Pada sisi hardware, Poco M5s ditenagai chipset Mediatek Helio G95 12nm yang dipadukan dengan kapasitas RAM 4 dan 6GB disertai ekspansi RAM sebesar 1 hingga 2GB. Penyimpanan internalnya seluas 64GB dan 128GB yang bisa diperluas lagi hingga 1TB. Di bagian kamera, ponsel ini memiliki pengaturan 4 kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, kamera makro dan depth sensor yang masing-masing 2MP. Sementara untuk selfie, terdapat sensor 13MP di bagian depan. Poco M5s ditopang baterai berkapasitas 5000mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 33W. Fitur yang dibawanya juga sangat lengkap, ada NFC, speaker stereo, slot microSD, dan jack audio masih tersedia. Ponsel ini bisa dibantrol di kisaran harga 2,2 juta hingga 2,5 juta rupiah. Yang ketiga, Infinix Note 12 2023 Infinix Note 12 2023 mengemas desain minimalis dengan tampilan belakang yang unik. Ponsel ini memiliki modul kamera belakang yang tampak cukup mencolok karena ukurannya yang lumayan besar. Di sana tersemat kamera utama 50MP, kamera depth 2MP, dan kamera QVGA. Sementara di bagian depannya, terdapat sensor 16MP untuk mengakomodir kebutuhan selfie. Spesifikasi layarnya mengadopsi teknologi AMOLED 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus dan teknologi True Color. Sektor dapur pacu ponsel ini mengandalkan chipset Mediatek Helio G99 dipadukan RAM 8GB, disampai teknologi Extended RAM dengan RAM tambahan 5GB. Totalnya menjadi 13GB. Media penyimpanannya sebesar 128GB dan 256GB, yang bisa diperluas lagi hingga 512GB melalui microSD. Ponsel ini didayai kapasitas baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 33W. Harga Infinix Note 12 2023 di pasar Indonesia bisa diperoleh di kisaran 2,8 juta hingga 3 juta rupiah. Yang keempat, Poco M5 Perangkat ini unggul pada bagian mesinnya yang ditenagai chipset Mediatek Helio G99 6nm dibanding versi S yang masih menggunakan chipset Helio G95. Prosesornya dipadukan dengan RAM 4 disertai ekspansi RAM sebesar 1 hingga 2GB. Penyimpanan internalnya 64GB dan 128GB dan juga dapat diperluas hingga 1TB. Alih-alih menggunakan AMOLED, Poco M5 malah mengadopsi panel LCD 6,58 inci dengan resolusi layar Full HD+, dengan tingkat kecerahan 500 nits. Refresh rate layarnya 90Hz dan touch sampling rate 240Hz. Poco M5 memiliki konfigurasi 3 kamera belakang dengan kamera utama 50MP, kamera makro 2MP dan kamera depth sensor 2MP. Dibekali pula dengan kamera depan yang hanya beresolusi 5MP. Ponsel ini didayai kapasitas baterai 5000mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 18W saja. Koneksinya juga terbilang lengkap, hanya saja speaker ponsel ini masih tunggal. Harga Poco M5 di Indonesia bisa dibantrol dengan harga yang lebih rendah dari versi S di kisaran harga Rp 2 juta hingga Rp 2,2 juta. Yang terakhir, Samsung Galaxy A14 5G. Ponsel 5G termurah Samsung ini kini mengemas spek yang cukup mumpuni. Bagian mesinnya ditenagai oleh chipset Mediatek Dimensity 700 5G. Dipadukan dengan RAM 6GB disertai fitur RAM Plus sebesar 6GB. Penyimpanan internalnya seluas 128GB serta dapat diperluas lagi hingga 1TB. Galaxy A14 5G dibekali panel layar LCD Infinity-V seluas 6,6 inci dan menawarkan resolusi Full HD Plus serta refresh rate mencapai 90Hz. Pada spek fotografi, ponsel ini membawa konfigurasi 3 kamera belakang. Kameranya terdiri dari kamera utama 50MP, kamera depth sensor, dan makro 2MP. Disematkan pula sensor 13MP di bagian depan. Ponsel ini ditopang kapasitas baterai sebesar 5000mAh dengan pengisian daya hanya 15W saja. Fitur lain yang dibawanya juga lengkap, selain speaker yang masih tunggal dan pemindai sidik jari yang terintegrasi dengan tombol daya. Harga Samsung Galaxy A14 5G bisa diperoleh di kisaran harga 2,9 juta untuk varian 6x128GB. Itulah 5 daftar HP 2 jutaan terfavorit saat ini. Semoga menjadi tambahan referensi untuk Anda. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.